Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi dari strategi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diminta untuk dapat membedakan minimum dua strategi pembelajaran yang tersedia, kemudian mengidentifikasi kedudukan strategi pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi fungsi strategi pembelajaran, yang keempat menganalisis minimum dua strategi pembelajaran yang tersedia, dan yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah atau sintaks penerapan salah satu jenis strategi pembelajaran yang kita bahas. Kita masuk, apa itu strategi media pembelajaran? Secara umum, strategi pembelajaran dapat diartikan adalah setiap kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Artinya, seperti materi yang kemarin kita sudah bahas bahwa strategi itu dapat diartikan semua komponen, materi, paket pengajaran, dan prosedur yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Di dalam strategi itu terdapat sekumpulan metode, media, langkah-langkah, dan bahan ajar. Strategi pembelajaran sering digunakan untuk menyebut metode pembelajaran. Walaupun definisi tersebut jelas berbeda. Metode pengajaran seperti diskusi, ceramah, debat, seminar, dan lain-lain tidak merujuk pada strategi pembelajaran. Istilah metode lebih menuju pada teknik atau cara mengajar. Sedangkan strategi mengandung makna berbagai alternatif kegiatan dan pendekatan yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Empat strategi dasar dalam pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Nah ini biasanya ada di tujuan pembelajaran. Yang berikutnya memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Tentu akan berbeda mengajar di Jakarta dengan di luar Jakarta atau di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Ada pandangan hidup masyarakat yang berbeda. Yang ketiga memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif. Sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan kegiatan pembelajaran. Menetapkan norma-norma dan batas minimum keberhasilan atau kriteria. Biasa kita gunakan KKN. Sejumlah langkah atau strategi umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan di sini dimaksudkan untuk menarik perhatian, minat, atau meningkatkan motivasi peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Lalu penyampaian informasi. Penyampaian informasi atau materi pelajaran seringkali dipandang sebagai satu-satunya pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi ini secara lain urutan penyampaian. Hendaknya disampaikan dari yang mudah menuju ke yang sulit atau sebaliknya. Materi harus disampaikan secara urut atau boleh melompat-lompat atau dibalik-balik. Tergantung dari karakter, kemampuan, dan gaya mengajar. Yang berikutnya, besar-kecil cakupan atau ruang lingkup materi yang disampaikan. Lebih baik disampaikan dalam bentuk bagian kecil, yang kecil-kecil seperti dalam pengajaran berprogram atau dalam bentuk global seperti dalam bentuk bab dari suatu buku. Ini penting untuk merancang penyampaian informasi. Yang berikutnya ada jenis materi. Jenis materi pelajaran yang akan disampaikan. Apakah materi yang akan disampaikan termasuk kategori fakta, konsep, prinsip, atau prosedur? Berikutnya adalah partisipasi peserta didik. Proses belajar akan lebih berhasil bila peserta didik berpartisipasi secara aktif dengan melakukan praktek atau latihan yang secara langsung relevan atau kaitannya ada dengan tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik diberitahu tujuan yang ingin dicapai, diberi informasi tentang materi yang dipelajari, diberi latihan-latihan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, seperti yang dimaksud oleh tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya perlu dievaluasi. Apakah tujuan telah tercapai? Atau telah dikuasai materi tersebut? Oleh peserta tes? Atau belum? Setelah dites, tentu ada peserta yang berhasil dengan bagus. Ada pula yang gagal. Perlakuan sebagai tindak lanjut dapat berupa remedial maupun pengayaan. Remedial bagi siswa yang gagal, pengayaan bagi yang sudah berhasil. Ada pun pengelompokan strategi pembelajaran jika dipinjau dari tujuan materi, besar kecilnya kelompok, cara memperoleh ilmu pengetahuan, interaksi dan arah informasi, dan pusat pembelajaran atau kendali belajar bisa Anda lihat pada tabel berikut. Ada pun untuk pembahasan kali ini kita akan fokus di dua cara pandang, yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan dan pusat kendali belajar. Di mana cara memperoleh ilmu pengetahuan di sana ada induktif, deduktif, dan discovery. Untuk discovery mungkin kita tidak akan bahas sekarang karena discovery dan pembelajaran saintifik itu pada dasarnya pengembangan dari induktif dan inquiry. Nah sedangkan dari pinjauan pusat pembelajaran atau kendali belajar, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran ekspositori dan pembelajaran in inquiry. Pembelajaran ekspositori digunakan pendidik untuk menyajikan bahan pelajaran secara utuh atau menyeluruh, lengkap, dan sistematis dengan penyampaian secara verbal. Dengan demikian pembelajaran ekspositori berorientasi pada belajar tuntas atau mastery learning. Pembelajaran ekspositori adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas pendidik. Sehingga strategi ini umumnya didominasi dengan metode ceramah, penugasan, dan keterlibatan subjek belajar yang rendah. Pedoman langkah-langkah atau sintaks strategi pembelajaran ekspositori umumnya ada empat. Yang pertama preparasi, apersepsi, presentasi, dan resitasi. Preparasi dapat diartikan pendidik mempersiapkan bahan pembelajaran yang lengkap, sistematis, dan rapi. Apersepsi, pendidik bertanya atau memberikan urayan singkat untuk mengarahkan perhatian anak didik atau peserta didik kepada materi yang akan diajarkan. Sedangkan presentasi, pendidik menyajikan bahan dengan cara memberikan ceramah atau meminta peserta didik membaca bahan yang telah disiapkan dari buku teks, modul, atau bahan ajar yang ditulis pendidik itu sendiri. Sedangkan resitasi atau yang terakhir, pendidik bertanya dan peserta didik menjawab sesuai dengan bahan yang dipelajari. Atau peserta didik diminta menyatakan kembali dengan kata-katanya sendiri tentang pokok-pokok masalah yang telah dipelajari, baik yang dipelajari secara lisan maupun tulisan. Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Inquiry adalah salah satu proses discovery. Nah, nanti ada lagi strategi pembelajaran discovery. Namun demikian, kita nggak bahas karena sebenarnya discovery itu adalah turunan dari inquiry. Ada juga di kurikulum 2013 tentang pembelajaran saintifik. Nah, saintifik itu dengan discovery, saintifik itu dengan discovery itu hampir mirip. Oke, jadi inquiry dulu kita bahas sekarang. Inquiry adalah satu proses yang digunakan lebih mendalam. Artinya proses-proses inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya dan bersifat student-centered learning. Misalnya merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi inquiry ini, maksudnya inquiry itu kan atas permintaan. Jadi atas kebutuhan, atas kebutuhan siswa. Yang butuh siapa? Yang butuh siswa, yang mendeteksi guru atau pendidik. Pendidik mencari tahu atau mengidentifikasi berbagai kebutuhan siswa. Kebutuhan belajar ya, kebutuhan belajar misalnya. Misalnya kelas 11 SMK. Kelas 11 SMK kebutuhan belajarnya apa? Kita lihat dari kurikulum. Kurikulum itulah nanti yang diolah atau dirancang sedemikian rupa oleh pendidik. Sehingga siswa dapat merumuskan masalah, kemudian merancang eksperimennya, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Strategi pembelajaran inquiry itu umumnya disampaikan atau diawali dengan penyampaian tujuan dan mempersiapkan siswa, kemudian mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing dan melatih, konfirmasi pemahaman, dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan lanjutan dan penerapan. Dari sini kita dapat menemukan ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Selanjutnya, langkah-langkah atau sintaks strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Kegiatan inquiry dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan diajukan. Pendidik memilih konsep, prinsip, aturan yang disajikan dengan secara induktif. Untuk menyajikan bahwa pertanyaan sudah jelas, pertanyaan tersebut dapat ditulis di papan tulis atau berasal dari buku. Kemudian, siswa diminta untuk merumuskan hipotesisnya. Hipotesis seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia merupakan jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkannya, guru dapat menanyakan kepada siswa tentang gagasan mengenai hipotesis yang mungkin bisa jadi jawaban sementara tersebut ya. Pendidik menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip, atau aturan yang memungkinkan peserta didik memperkirakan apa yang menjadi hipotesisnya. Kemudian, siswa dipandu untuk mengumpulkan data pendukung. Pendidik juga dapat menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk menunjang atau mengangkat perkiraan. Untuk apa perkiraannya? Untuk analisa data. Siswa bertanggung jawab untuk menguji hipotesis yang dia telah rumuskan dengan menganalisis data yang diperoleh. Faktor penting dalam menguji hipotesis adalah pemikiran atau logika yang benar. Setelah memperoleh kesimpulan dari data percobaan, siswa dapat menguji hipotesis itu benar atau salah. Bila ternyata hipotesis itu salah atau ditolak, siswa dapat menjelaskan sesuai dengan proses inquiry yang telah dilakukan. Pendidik dapat menyusun pertanyaan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah terdahulu. Jadi bukan hanya sekedar analisa data, tapi dia juga menyajikan atau memberikan reasoning terhadap analisa datanya. Pendidik harus siap dengan segala pertanyaan yang sifatnya umum terkait dengan bukti-bukti yang sudah ada atau teori-teori yang sudah ada. Dan kegiatan terakhir adalah membuat kesimpulan. Langkah penutup dari pembelajaran inquiry ini adalah membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh oleh siswa. Artinya dia memberikan penegasan dari beberapa contoh, kemudian disimpulkan dari contoh tersebut, serta tindak lanjut. Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran deduktif. Pendekatan deduktif ini merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Pendidik menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Yang berikutnya adalah langkah-langkah atau sintaks dari strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama, pendidik memilih konsep, prinsip, aturan yang digunakan. Lalu pendidik memberikan aturan yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh. Yang ketiga, pendidik menyajikan contoh-contoh yang khusus agar peserta dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang terakhir, pendidik menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Jika kita lihat di sini, strategi pembelajaran deduktif lebih kepada teacher-centered learning. Karena pendidik lebih dominan di sini. Coba Anda perhatikan bahwa hampir semua materi, hampir semua bahan yang digunakan dalam pembelajaran itu berasal dari pendidik. Dan ini hampir mirip dengan ekspositori tadi di pertemuan sebelumnya di pendekatan pembelajaran. Saya katakan bahwa mayoritas atau sebagian besar pembelajaran mungkin dudunya ini itu masih pakai teacher-centered learning. Artinya teacher-centered learning itu tidak selamanya buruk. Terbukti dia masih berkembang sampai hari ini. Kalau dia memang buruk, dia nggak akan berkembang sampai hari ini. Nggak mungkin ada strategi pembelajaran ekspositori atau strategi pembelajaran deduktif. Lawan dari strategi pembelajaran deduktif tentu strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif merupakan strategi pembelajaran yang pada dasarnya pengembangan dari pembelajaran langsung. Bukan hanya pendekatan pembelajaran langsung saja kan sebenarnya. Tapi juga student-centered learning yang menekankan pada kemampuan berpikir. Sama, deduktif juga kemampuan berpikir tekanannya. Tekanannya kemampuan berpikir, tapi dari hal-hal yang umum menuju yang khusus. Kalau pembelajaran induktif lebih hal-hal yang khusus kepada sifat yang umum. Makanya strategi ini berfokus pada kemampuan berpikir siswa yang menginginkan adanya generalisasi dari hal yang khusus ke yang umum. Bagaimana caranya generalisasi? Yaitu dengan diberikan data, fakta, dan berbagai pertanyaan dari guru maupun siswa lain. Di sini, pembelajaran baik deduktif maupun induktif dua-duanya mempersyaratkan kemampuan bertanya yang baik dari guru. Bagus jika siswanya memang sudah aktif. Induktif ini salah satu turunan dari student-centered learning. Lalu bagaimana jika siswanya tidak aktif padahal itu student-centered learning? Maka kata kuncinya adalah guru harus memiliki kemampuan bertanya yang baik. Kenapa? Karena inti dari proses induktif adalah pengumpulan data, penyaringan data, informasi, konstruksi ide, kemudian kontrol kepada wilayah yang lebih luas atau hal-hal yang umum. Nah, konversi ini menjadi sebuah kesimpulan dan kesimpulan ini harus dikomunikasikan. Bagaimana jika siswanya pasif? Berarti ditrigger oleh guru yang memiliki kemampuan bertanya yang baik. Ciri khas dari strategi pembelajaran induktif yaitu adanya kemampuan berpikir. Berpikir merupakan suatu transaksi aktif dari individu dengan data. Artinya dalam setting kelas, bahan ajar merupakan sarana bagi siswa untuk mengembangkan operasi kognitif tertentu. Dalam setting tersebut, siswa belajar mengorganisasikan fakta ke dalam suatu konsep. Menghubungkan data yang diperoleh satu dengan yang lain, kemudian menarik kesimpulan. Kemudian dari kesimpulan-kesimpulan itu dibangun hipotesis. Kemudian memprediksi suatu fenomena tertentu. Guru dalam hal ini harus membantu atau memfasilitasi proses internal dan konseptualisasi yang berada pada siswa terhadap informasi yang telah diberikan. Kemudian proses berpikir merupakan urutan yang beraturan. Artinya agar dapat menguasai keterampilan berpikir tertentu, prasyarat tertentu harus dikuasai terlebih dahulu. Dan urutan tahapan ini tidak bisa dibalik. Oleh karena itu, konsep tahapan beraturan ini memerlukan strategi pembelajaran tertentu agar dapat mengendalikan tahap-tahapan berikut. Nah, ini pentingnya sintak dari pembelajaran induktif. Pedoman langkah-langkah sintaks pembelajaran induktif. Tahap pertama dalam strategi ini membentuk konsep. Ini terdiri dari tiga konsepnya ya. Yang pertama mengidentifikasi data yang relevan. Yang kedua mengelompokkan data atas dasar kesamaan dan karakteristik. Yang ketiga membuat kategori serta memberi label pada kelompok-kelompok data yang memiliki kesamaan karakteristik. Dan yang kedua adalah tahap interpretasi data. Ini merupakan cara mengajarkan bagaimana interpretasi dan menyimpulkan data. Sama halnya dengan tahap pertama. Cara ini dapat dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Sebagai langkah awal pendidik dapat mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik agar dapat mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari suatu data. Berikutnya pendidik bisa meminta peserta didik untuk menjelaskan informasi yang diperolehnya dan menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dapat dibuat kesimpulan dari berbagai masukan pendapat dan data yang telah diinterpretasikan. Yang terakhir adalah tahap pembelajaran prinsip. Setelah peserta didik merumuskan suatu konsep, menginterpretasikan dan menyimpulkan data, kemudian peserta diharapkan dapat memberikan contoh penerapan terhadap prinsip tertentu ke dalam situasi permasalahan yang berbeda. Caranya dapat diajukan suatu permasalahan baru. Kemudian peserta didik melakukan kembali tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya dengan masalah yang berbeda. Nah, ini salah satu langkah induktif. Selain sintaks ini, ada sintaks lain yang masih juga dalam strategi pembelajaran deduktif. Nah, pendekatan deduktif ini kan pada dasarnya menghendaki penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta konkret ya. Sebanyak mungkin. Apapun itu. Langkah-langkah yang umum dilakukan guru pada pendekatan ini hampir mirip dengan yang tadi, tapi ini dibuat lima. Dibuat lima yang pertama, yaitu memilih konsep prinsip aturan yang disajikan dengan pendekatan induktif tentunya. Kemudian pendidik menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip, atau aturan yang memungkinkan peserta didik memperkirakan bagaimana ini ke depannya. Berikutnya pendidik menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan. Nah, untuk menunjang kegiatan ini. Selanjutnya pendidik menyusun pertanyaan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah terdahulu. Yang terakhir menyimpulkan apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Apa perbedaan dari sintaks ini dan sintaks yang tadi ini? Nah, betul. Yang ini yang dilakukan oleh siswa dan ini yang dilakukan oleh guru atau pendidik. Nah, seperti tadi yang telah kita singgung ya, ada pembelajaran yang namanya pembelajaran discovery kemudian turun menjadi pembelajaran saintifik di kurikulum 13. Nah, kita bahas sedikit. Dasar-dasar yang menjadi ciri khas pembelajaran saintifik di 2013 itu kan adalah 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan membentuk jaringan. Ini terambil dari bukunya Dyer. Coba kita perhatikan. Apakah ini langkah saintifik? Kalau menurut saya ini kurang bisa dikatakan saintifik. Karena sama sekali tidak terfokus pada pembuktian ilmiah. Namun lebih kepada membentuk jaringan. Seperti multi-level marketing atau bisnis. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan pola pembelajaran yang berujung pada pola tingkah laku. Yang cenderung menetap atas dasar kebenaran ilmiah. Bukan membentuk jaringan sosial. Lalu, bukunya Dyer itu seperti apa sih? Nah, ini saya coba tampilkan. Anda bisa cari bukunya di Google atau di internet ya. Nah, ini bukunya Dyer. Kita baca. The Innovator's DNA. Mastering the 5 Skills of Destructive Innovators. Jeff Dyer dan kawan-kawan. 5 keterampilan yang dimunculkan Dyer pada bukunya Innovator of DNA ini adalah Questioning, Observing, Networking, Experimenting, Associating. Nah, kelima keterampilan ini pada kurikulum 2013 disebut dengan pendekatan sentifik. Atau strategi pembelajaran sentifik. Dan ditempatkan sebagai urutan langkah-langkah pembelajaran yang nyaris menggantikan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Dan ini diganti. Diganti oleh satu buku dari Harvard Business Review Pairs. Harvard Business ya. Bukannya Harvard Educational ya. Kemudian, Dyer menyebut kelima keterampilan itu sebagai DNA Innovator. Serangkaian keterampilan yang membedakan. Padahal, Dyer menyebut kelima keterampilan itu sebagai DNA Innovator. Yang membedakan antara eksekutif dengan wirah usahawan biasa. Selama 5 tahun, nah ini saya bilang tadi kan 5 tahun, 3 sampai 5 tahun lah. Mereka meneliti dari 500 orang inovator yang lebih dari 5.000 orang eksekutif dan wirah usahawan. Ditemukan bahwa keterampilan berpikir asosional atau asosional thinking, associating, keterampilan berpikir asosional ini merupakan keterampilan yang mampu menggabungkan berbagai ide gagasan atau pemikiran yang tampak tidak saling berhubungan menjadi satu ide gagasan atau pemikiran yang menyatu pada dan bermakna. Ini digagas di tahun 2012, 5M ini. Siapa yang menggagas? Yang sekarang menjadi gubernur DKI. Maka, ini sangat bertentangan dan ini berpotensi merusak pendidikan di Indonesia. Diramu oleh tim 9 di bawah kepemimpinan Wapres Budiono pada waktu itu. Dan ini sudah berkali-kali ditentang oleh pakar-pakar pendidikan bahwa saintifik yang ada di kurikulum 13 itu bukan pendekatan, itu bukan strategi. Tapi itu adalah inovator DNA terambil dari buku ini. Silahkan dibaca dan Anda bandingkan sendiri dengan ilmu yang Anda baru saja peroleh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.